Sejumlah warga kurang mampu menerima zakat yang disalurkan oleh Badan Ambil Zakat Nasional Kota Makassar. Setiap kepala rumah tangga mendapatkan uang sebesar 400 ribu rupiah. Penyaluran zakat, infak, dan sedekah oleh Basnas Kota Makassar digelar selama 4 hari dan dimulai sejak Senin kemarin di 4 kecamatan, yakni kecamatan Talo, Mariso, Makassar, dan kecamatan Biringkanaya. Satu kecamatan mendapatkan jatah 150 warga kurang mampu dengan pembagian 10 orang untuk satu kelurahan sehingga total warga yang menerima zakat mencapai 1.530 warga. Sementara itu, satu kepala keluarga mendapatkan uang tunai sebesar 400 ribu rupiah. Zakat, infak, dan sedekah ini dikumpulkan oleh Basnas selama tahun 2018 sejak bulan Januari hingga Mei 2018 dan berasal dari warga Kota Makassar, juga dari potongan wajib zakat PNS Kota Makassar. Badan Ambil Zakat Nasional Kota Makassar telah menjadikan program dalam rencana kerja anggaran terbunan bahwa di bulan suci Ramadan insya Allah seakat impak sedekah yang terhitung dikumpul dari musadhi itu akan didistribusikan kepada musadhi dari 153 kelurahan di Kota Makassar dikali 10 orang setiap kelurahan 1.530